Halo semuanya, welcome back to my channel, Unuro Project Sebelumnya, Kawasaki menghadirkan W175KV di awal tahun 2019 Nah, per 28 November 2019 lalu, Kawasaki menghadirkan diferensiasi produk dari basis motor retro mereka Yang dinamakan W175TR, yang seperti ada di sini Sekilas dari tampangnya masih mirip ya, seperti W175 Tapi banyak juga part-part yang berubah dari W175 ini ke W175TR Varian W175TR ini masih ini ya, bergaya retro klasik Tapi yang W175TR ini lebih seperti kayak model-model scrambler tracker gitu Terus, apa aja sih yang bikin variasi W175TR ini berbeda? Simak videonya sampai habis Check it out Karena peminat W175 semakin banyak, maka Kawasaki menghadirkan W175TR Yang bernuansa scrambler untuk memberikan penyegaran kepada varian W175 ini Pihak Kawasaki optimis motor ini dapat diterima dengan baik oleh publik Yang memang cukup logis mengingat sport retro bermesin kecil di Indonesia saat ini dikuasai oleh W175 Walaupun belakangan ini muncul kompetitor, tapi W175 terlihat tetap manis Dan dengan melakukan penambahan varian di W175, diharapkan bisa menjawab kebutuhan konsumen yang menginginkan motor retro dengan tampilan berbeda Kesan scrambler dari W175TR cukup kuat dengan penggunaan tanky yang ramping Kenal pot upswap atau mengarah ke atas Suspensi panjang Dan ban dengan alur dual purpose Diharapkan akan memberi sensasi off-road pada pemiliknya Ketika diperhatikan baik-baik Memang banyak perbedaannya nih ketimbang W175 yang standar Pertama, yang terlihat dengan jelas bedanya W175TR dengan siblingnya adalah Bentuk full tank yang dibuat lebih ramping Guna menajamkan styling sebuah motor retro scrambler Kapasitas tanky bensin W175TR ini adalah 7,5 liter Dengan bobot motor sekitar 121 kg W175TR ini lebih ringan sekitar 5 kg ya Dari model W175 yang standar Pada bagian tanky nya W175TR standar hanya polos Berwarna putih dengan stiker Kawasaki hitam Berbeda dengan varian SE Yang memakai grafis retro berbeda dari ketiga warnanya Joknya juga baru dengan desain dan dimensi yang sedikit lebih ramping Ketimbang W175TR sebelumnya Didesain untuk menyajikan kenyamanan untuk rider dan penumpang Desain yang rapi ini dibuat supaya bentuk motor semakin harmonis Akibat tanky bahan bakar yang berubah jadi ramping Jok W175TR standar hanya polos berwarna hitam Ada sabuknya Berbeda dengan varian SE yang memakai pattern jahitan ala roti sobek Di ketiga pilihan warnanya Cover samping memiliki desain bertekstur ganda Sebagian besar finishingnya glossy Lalu di bagian lainnya ada yang doff Di bagian speedometer masih belum berubah dari W175TR lainnya Dan masih belum ada indikator penunjuk banyaknya bahan bakar di tanky Untuk speedometer W175TR SE ini dipasang list cincin chrome Sedangkan yang standar tidak ada Pada bagian headlamp ditambahkan cincin juga Dan diposisikan lebih ke atas supaya dekat dengan speedometernya Posisi plat kini lebih atraktif Berada di antara headlamp dan fender depan Seperti permintaan konsumen yang merasa agak janggal Dengan posisi plat nomor W175 sebelumnya Handlebar yang berposisi tegak Membuat tangan pengendara lebih tinggi 30mm Daripada handlebar W175 standar Riding position yang lebih tegak Memberikan kemampuan manuver yang lebih baik Ketika dipakai di perkotaan Ataupun saat diajak ke lintasan off-road ringan Dari segi desain Handlebar punya W175TR ini Semakin memperkuat image Sebuah motor scrambler Yang unik pada fender depan W175TR ini Posisinya tinggi Menempel pada segitiga bawah suspensi depan Dengan maksud supaya W175TR menambah kesan off-road Sparkboard belakang serupa dengan W175KV Dengan dimensi pendek Dan terdapat bagian plastik yang bisa dilepas-pasang Sesuai kebutuhan Di bagian suspensi depan dan shockbreaker belakang lebih panjang Daripada W175 dan juga W175KV Forknya lebih panjang 35mm Sedangkan untuk shocknya lebih panjang 27mm Sementara struk suspensi depan masih sama dengan W175 Sehingga menambah ketinggian motor menjadi sekitar 30mm Agar berkontribusi menguatkan kesan dan feel berkendara Sebuah motor scrambler Terus untuk kurusan performa dari mesin W175TR ini Berfokus pada low sampai mid range Meskipun komponen mesinnya sama dengan model W175 biasa Tetapi dengan sedikit perbedaan Sehingga menghasilkan performa yang berfokus pada low sampai mid range Yang sangat cocok untuk city riding Oh iya teman-teman Untuk sistem pengkabutan bahan bakarnya masih sama ya Karburator Jadi belum injek sih nih Pada eksterior mesin dibedakan finishing antara W175TR standar Hanya berwarna full hitam Sedangkan untuk yang SE ada beberapa aksen polis Pada silinder blok Pemakaian model kenalpot terbaru ini Akan memfokuskan kinerja mesin pada RPM tengah ke bawah Karena karakter motor untuk off-road bermain di RPM rendah Dan torsi yang kuat Kabarnya suara kenalpot baru ini menghasilkan suara yang lebih kuat nih saat berakselerasi Wah jadi pengen tau nih suaranya kayak gimana Untuk varian SE memakai cover kenalpot krum Sedangkan untuk varian standar berwarna hitam Dan juga pada W175TR SE sudah dipasang skid plat dari bahan metal Untuk melindungi area mesin dan rangka bawah dari batu atau obstacle lain ketika dipakai di luar jalan raya Untuk W175TR standar hanya tersedia warna bright white Dengan bandrol harga 29,9 juta rupiah Untuk versi special editionnya dijual seharga 32,4 juta rupiah Yang tersedia dalam 3 pilihan warna Yaitu ebony Urban olive green Dan solar yellow By the way gue demen nih yang warna kuning Kesan retronya dapet banget gitu Oh iya semua harga yang tadi gue sebut itu untuk on the route Jakarta Oke cukup sampai disini saja video kali ini Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video gue sampai habis Jika video ini bermanfaat Jangan lupa di like dan share Jika ada masukan buat konten atau channel gue Bisa bantu di komen Dan yang terakhir Jangan lupa di subscribe Untuk mensupport channel gue Dan mengetahui update video selanjutnya Thank you semuanya Sampai jumpa